Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Renu Reksa, Pemirsa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat, kami sore. Prabowo diundang menjadi pembicara dalam public lecture Golkar Institute. Dalam kunjungannya Prabowo disambut sepanduk bertuliskan selamat datang ke rumah. Lantaran Menteri Pertahanan itu pernah menjadi politikus Golkar. Prabowo tiba di DPP Partai Golkar sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Prabowo yang hadir menggunakan batik berwarna kuning disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Dalam kesempatan Erlangga memberikan kejutan khusus untuk Prabowo yakni seekor kuda berwarna coklat. Kuda tersebut dinilai spesial karena dikembang biakan oleh kader Golkar. Sebelumnya Erlangga memang menyebut dirinya telah menyiapkan kejutan untuk Prabowo dalam kunjungannya hari ini. Kedatangan Prabowo ke DPP Partai Golkar adalah untuk memberi kuliah umum soal kebangsaan di Golkar Institute. Ini merupakan kali pertama Prabowo mengunjungi DPP Partai Golkar. Usai partai berlambang beringin itu mendeklarasikan dukungannya. Terima kasih telah menonton!